hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan teman-teman anda berada kembali lagi berjumpa masyarakat semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan seru menyata kita semua amin ya Allah amin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maafi berbagi informasi seputar peraksanaan CPNS dan PT kakak gitu ya dan dalam kesempatan kali ini maafi Insya Allah akan berbagi kepada kawan-kawan terkait gaji untuk kawan-kawan nanti yang lolos jadi P3 kak gitu ya dimana ya tentunya ini semua yang kita harapkan gitu ya berapa sih jika kita lolos P3 kak gajinya gitu kan ya Oke kawan-kawan sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 nanti akan dilakukan rekrutmen CPNS ASN ya dimana ASN terdiri dari PNS dan PT kakak jadi nanti tahun 2021 ini pemerintah akan kembali merekrut PNS dan PT kakak namun untuk bulan dan tanggal itu belum dipastikan hanya kalau berkaca dari tahun sebelumnya untuk PT kakak itu dilaksungkan lebih dulu ya berbuali dan PNS dilangsungkan setelahnya itu Maret nah ini juga tidak menutup kemungkinan kalau seleksi CPNS nya di setelah P3 kakak 3k ini dilangsungkan mewari juga gitu kawan-kawan setelahnya tugas kita sekarang adalah memperlukan memaksimalkan usaha dan juga memaksimalkan doa gitu biar Allah nanti berikan yang terbaik untuk kita semua Oke keuntungan sebagaimana dilansir dari berbagai ini media yang ada gitu yang akurat tajam dan terpercaya ya katanya kawan-kawannya setajam silet bahwa Sri Mulyani menteri keuangan mengatakan bahwa guru honorer yang lolos P3 kak mendapatkan gaji 4 juta Wow fantastis sekali gitu ya Alhamdulillah dilansir dari merdeka.com bahwa Sri Mulyani mengatakan jika dilihat dari APBN tahun 2001 yang telah dicadangkan 1,46 triliun Wow ini uang atau apa ya gitu ya untuk gaji ASN pusat maupun yang baru artinya kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3 kak maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar 4.060.490 Wah fantastis sekali ya besar sekali kawan-kawan bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya Wow berarti banyak anak-anak banyak rejeki tuh kawan-kawannya jadi jangan ditunda-tunda untuk kawan-kawan yang sekarang menundahnya kita kawan-kawan ya kata Sri Mulyani dalam pengumuman seleksi PT GAK tahun 21 Senin 23 November Wah udah beberapa hari yang lalu berarti kawan-kawan ya itu dia dalam apemian tahun 21 pemerintah tetap menyediakan anggaran yang luar biasa besar untuk bidang pendidikan atau lebih dari 550 triliun Wow dimana 194,5 triliun adalah belanja yang oleh Kementerian Agama serta Kementerian 6 baga lain kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan akan ada permasi 54.581 baik yang untuk CPNS 27.291 dan yang P3K sebesar 27.200 untuk daerah yang akan lebih besar dalam hal ini untuk CPNS 119.000 dan untuk P3K yang akan ada rekrut sampai dengan satu juta 2.616 orang Wow ini artinya tulang seperti yang sudah terima kasih bagikan videonya sebelumnya boton 21 itu akan ada rekrut pun satu juta guru dari P3K tujuannya adalah untuk mengapa bodir kawan-kawan yang sudah lama mengapi dan memiliki skill yang sangat luar biasa tentunya ya namun dibatasi dengan usia karena sebagai makita liba PNS itu dia harus kurang atau sampai dengan 35 tahun Nah untuk kawan-kawan yang sedia atas 35 tahun memiliki kepetensi tidak juga berkesempatan mengikuti CPNS bisa berikut berjuang di sini gitu kawan-kawan ya persiapkan dari sekarang itu kan ceritanya ya mereka akan melakukan gaji sebagai ASN dan tujuan kejadian sejenis sebesar 4.000.000 lu kawan-kawan 4.060.000 yang menikah Oke sama ini tadi juga jelas ya kita menerima untuk pusat sudah jelaskan tentu kita berharap para guru yang tadi satu kemenang juta statusnya yang sekarang akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan gitu kan kawan-kawan ada satu juta 1,6 juta ternyata ya nanti yang akan disaring ada satu juta kawan-kawan oleh karena itu tentunya kita bersaing secara sehat tentunya ya nanti adalah ujian kemungkinan lakukan secara online juga seperti caca TBK n ketika soalnya untuk petiga kegur itu disediakan oleh kemendikbud nanti kemendikbud akan melakukan pemberian materi secara dari makanya ikuti itu semua kawan-kawan ya Oke lanjut ini dari liputan.com kemudian dari nasionalcontent.co.id dikana dikatakan bahwa profesi nomor 98 tahun 2020 ini mengatur tentang gaji P3K dengan gaji PNS dalam PP2 sebutkan bahwa gaji P3K sama dengan gaji PNS tuh ternyata kawan-kawan P3K itu 99 persen rasa PNS gitu kan kenapa karena gajinya sama dengan gaji PNS yang membedakan apa yang membedakan adalah bedanya tuh kalau P3K nggak ada pensiun itu aja sih sebetulnya kawan-kawan ya kalau P3 kalau PNS itu ada pensiun sementara untuk tunjangan P3K itu tunjangan keluarga pangan sepuluhlah jabatan fungsiun lainnya itu sama besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan perturuan katanya kecuali jaminan pensiun P3K juga mendapat pelindungan berupa jaminan hari tua jaminan kesehatan jaminan kecerahan kerja jaminan kematian serta bantuan hukum kecuali jaminan pensiun aja gitu kawan-kawan yang lainnya ada P3K juga mendapat pelindungan berupa jaminan hari tua ada jaminan kesehatan ada jaminan kesehatan ada yang membedakan hanya pensiun gitu ya Jadi ini artinya P3K itu 99 persen rasa PNS jadi kawan-kawan yang sudah lama mengabdi jangan berkecil hati atau kawan-kawan juga yang sudah nah ini diutamakan untuk yang sudah terdata di dapodik kecuali guru yang belum mengajar boleh ikut disini asa memiliki sertifikat PPG itu PPG ya pendidikan profesi guru itu serdik setelah pendidik Nah boleh ikut ke sini gitu kan Oke next sambil lanjut dari makin lanjut dari personal finance.com.com.com.id bahwa tahun 2021 resmi dibungkan oleh pemerintah seleksi terbuka untuk guru honorer termasuk guru tenaga honorer KTG2 yang terdapat pada politik nih tapi syaratnya dapodik nih kawan-kawan jadi kalau harus catat disini kecuali lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar juga bisa mendaftar P3K 21 berdasarkan dengan perhitungan dari dapodik kebutuhan guru di luar SM mencapai 1 juta guru tidak politik butuhnya 1 juta kebutuhannya Oke berarti ya itu diperintahkan jadi kawan-kawan yang berprovisi sebagai guru sekarang bersyukurlah gitu karena ternyata memperintah sangat sayang sekali kepada kita semua guru ya karena takkan ada Hai lalu kalahkan ada orang hebat tanpa hanya guru gitu kita semua termasuk maki juga juga dilahirkan dari para guru-guru yang hebat itu terima kasih kepada guru ya gitu juga ya oke ucapkan oke next nah gaji dan tunjangan P3K setiap ASN yang bersatu 3K mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS jadi hak dan kewajibannya sama kawan-kawan ya haknya jadi kalau di sekolah ini akan bisa kawan-kawan ingin jadi wakil sekolah boleh ini p3k itu kalau p3k nanti boleh ada ya kalau honornya boleh jadi wakil sekolah yang harus ditambahkan PNS tapi kalau pencetnya p3k itu boleh gangan ya Oke ini semuanya diatur dalam perpres nomor 98 tahun 2020 nih kita lihat di parang perpres ini dia ya ini dia nanti kalau bisa download ya habis-habis ya sertakan di kolom deskripsi pokoknya link downloadnya silakan nih peraturan Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bahwa untuk menjalankan ketengguhan pasal 100 peraturan nomor 49 tahun 2018 tentang menjemin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu menetapkan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan bawa pemerintah dengan perjanjian kerja tuh ini tentang gaji nih gaji P3k selanjutnya disebut gaji Oke itu sudah ya tinggal dibaca aja kawan-kawan instansi Oke oke dilanjut lagi P3k ada tempat saat tiganya ketika dapat diberikan kenaikan gaji berkala ada kenaikan gaji berkala lagi kamar kayak PNS ya atau kenaikan gaji istimewa yang asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang besarnya kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagai masyarakat satu berdasarkan turun dalam peraturan ini ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagai masyarakat satu lebih lanjut dengan peraturan menti yang menjalankan usaha pemerintahan di bidang yang berdaya negara-negara oke petiganya diangkat untuk memasangkan tugas jabatan sebagai maksud dalam pasal dua ayat satu diberikan tujangan sebesar sesuai dengan tujangan pegawai negeri sebiak pada instansi pemerintah tempat P3k bekerja tujangan 3k sebagai merasakan peraturan satu dari atas tujangan keluarga pangan struktura fungsional lainnya Oke itu dia tadi tujangan petiga bersih di situ dibawangkan kalau di pusat itu pada APBN kalau di daerah itu pada APBN itu dia Hai kegiatan selanjutnya kita penasaran langsung sampai gajinya gitu ya Nah ini dia gajinya kawan-kawan untuk masa kerjanya enam tahun ini masa kerja lalu golongannya satu golongan satu itu biasanya kalau kita S1 telat kalau ditangani satu S1 itu langsung golongan tiga kan kawan-kawan jadi untuk masa kerjanya yang tiga tahun itu Rp2.043.000 tapi kan rata-rata sudah lebih sih ya kalau misalkan bersepuluh sekarang 2020 berarti sudah sepuluh tahun nih kawan-kawan kalau sepuluh tahun yang ini nih 2 juta 200 sayang ini nih ada juta 200 ini belum tunjangan ini istri ya jadi anak-anak gitu ya jangan coba ini gaji pokoknya dulu ini gaji pokoknya nih ya sekitar sebegitulah kawan-kawan ya ini sampai 4 juta tuh 4 juta 60.000 yang mana nih 4 juta 60.000 4 juta juta 60.000 sekitar ya katanya sekitar segitulah intinya ya kita bersyukurkan koneponnya gajinya nanti akan di atas UMR gitu kan kawan-konepon barangkali saja dulu yang memberikan besokan ini intinya Alhamdulillah itu ya semua penggajian P3K sudah diatur lebih tanya di depan ini ya di perpres asesori bukan permen ya perpres nomor 98 tahun 12 ini ditandatang oleh Pak Presiden Joko Widodo ya bahwa nanti masa kerja gulungan itu sampai 3 juta tuh kawan-kawan ya ini gulungan empat jadi intinya gede gitu lah kawan-kawan ya yang kerjanya masaknya gede ini udah sampai 2.900.000 tiga juta pokoknya ya tiga juta itu di tangan pokoknya kawan-kawan ya karena itu jalan ini gaji pokok belum tujangan anak jadi sih pokoknya sama tujuan anak istri itu sampai 4 juta kataman apa tadi di Menteri keuangan gitu ya enggak mungkin bohong gitu kawan-kawan ya intinya kita 4 juta di tangan berarti di atas UMR lah gitu kawan-kawan ya upah minimi ragionanya oke itu Alhamdulillah kita bersyukur tugas kita sekarang adalah kawan-kawan persiapkan sebaik mungkin nah materinya nanti akan untuk P3K guru itu akan disediakan oleh Kemendikbud nanti akan materi diberikan secara daring jadi tugas kita harus menghitungnya kawan-kawan ikuti dari awal sampai akhir jangan sampai terlena pokoknya jangan sampai terberapa ya santai-santai gitu lah pokoknya kawan-kawan ya juga jangan lupa memaksimalkan doanya gitu kan biar Allah nanti berikan yang terpikir untuk kita semua Oke kalau kan berikutnya diberikan kesempatan ini mudah-mudahan benar-benar banget dan terima kasih telah menonton yang berhingga tiba-tiba see you next udah saling umur terbaru